Di sini kita punya fungsi f, rumusnya fx sama dengan 2x min 5 dibagi 3x min 2. Maka f inverse 1 nilainya sama dengan berapa? Yang perlu kita ketahui adalah apabila f memetakan x ke y, maka ini bisa kita tuliskan sebagai fx sama dengan y. Dan definisi inverse yaitu memetakan sebaliknya, dari y ke x. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai f inverse y sama dengan x. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan, apabila fx sama dengan y, maka bisa kita tuliskan f inverse y sama dengan x. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi f inverse dari 2x min 5 dibagi 3x min 2, ini sama dengan x. Maka apabila kita ingin mencari f inverse 1, kita harus mendapatkan nilai x sehingga bentuk ini menjadi sama dengan 1. Yaitu kita tuliskan saja 2x min 5 dibagi 3x min 2 ini, kita ingin hasilnya sama dengan 1. Maka kita bisa kalikan 3x min 2 ke 1, yaitu akan menjadi 2x min 5 sama dengan 1 dikali 3x min 2. Maka di sini kita akan mendapatkan 2x dikurang 3x sama dengan min 2 plus 5, yaitu min x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan min 3. Maka setelah kita ganti nilai x ini tadi menjadi min 3, maka nilai ini menjadi 1, yaitu f inverse 1 sama dengan ini, min 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.